PEMBICARA 1 Malala Yousafzai Dia adalah perempuan hebat Yang berani menegakkan haknya Dan hak anak perempuan di Taliban untuk bersekolah Maka kita juga harus mendukung Setinggi mungkin pendidikan untuk perempuan Karena ini bicara masa depan Amaya Gorostiza Presiden Klub Bola Eibar Yang baru-baru ini mengalahkan Real Madrid Ia telah membuktikan bahwa perempuan Mempunyai kapasitas memimpin laki-laki Tak kalah hebat Di Indonesia kita punya Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Yang telah membawa Indonesia menjadi anggota Tidak tetap Dewan Keamanan PBB Yang fokus menyuarakan perdamaian Ini jelas membuktikan bahwa Perempuan memiliki kapasitas Untuk berada di level tersebut Ibu Menteri Susi Puji Astuti Juga telah membuktikan Bahwa perempuan tidak lemah Kalian tahu kapal Andrei Dolgov Yang menjadi burunan dunia selama 10 tahun Akhirnya ditangkap Di tangan perempuan Saya, seorang gadis perempuan Juga telah membuktikan Bahwa saya bisa bersuara lantang Untuk menyuruhkan kesetaraan gender bagi perempuan Jika saya bisa Kamu juga bisa Itu semua kekuatan perempuan Perempuan berhak mendapatkan kesempatan yang setara Tanpa diskriminasi sedikitpun Lantas, kesetaraan kesempatan seperti apa yang diinginkan perempuan dunia? Pertama, berikan kami kesempatan yang sama Untuk mendapatkan akses dan belajar mengenai sektor pertahanan dan keamanan Bagaimana kami bisa banyak ambil peran Jika akses pengetahuan kami dibatasi Kami juga ingin berada di garda terdepan Dalam menyuarakan perdamaian Kedua, libatkan kami dalam forum diskusi Agar cerita kami, suara kami, laporan kami Bisa dipertimbangkan dalam pembuatan regulasi Ketiga, berikan kami peran dalam perekonomian Berikan kami peran dalam pembangunan Berikan kami peran dengan memberikan proporsi setara Dengan kaum laki-laki Karena perempuan bukan alasan Keempat, berikan kami dukungan dengan mendorong Agar kami mendapatkan akses yang sama Peran yang setara Serta suarakan perlindungan terhadap perempuan Karena kami tidak bisa bersuara hanya dari kaum kami sendiri Kami butuh dukungan kalian Jadilah bagian dari masyarakat yang menghapus stigma terhadap perempuan Dan berikan mereka kesempatan untuk mendapatkan peran yang setara Dalam berbagai kegiatan Selamat Hari Perempuan Internasional Saya Perempuan, Saya Bisa It may look like a normal day to others But never for me They said it is natural for men to these women For women to be judged by their appearance Cantik banget sih, Neng Wih di sini, Abang Antar That women doing domestic work has always been their fate Gak usah kuliah tinggi-tinggi, Neng Ntar kerjanya juga di dapur That sexual, physical, or psychological abuse done by their partner Is meant for love That child marriage is a way to save a family from financial crisis Nis, nanti jangan lupa cuci piring ya Kenapa gak Abang aja yang di rumah? Abang kan udah sibuk sama tugasnya Tapi kan aku juga sibuk That women are not strong enough to be a leader And men get all the support Gender inequality habits around us No matter what we are up to In what place, what time, or even who the victim is A woman is not born to be discriminated To be disrespected To only be a follower Instead, a woman is born to be treated equally To be empowered To be a leader Just like men Dear sisters and brothers Gender inequality is not a problem for women It is a problem of the world Many women and girls out there Haven't got their opportunities to receive education To voice their opinions To receive the same income as men To decide their own future So stand up in front of them So you can protect them Beside them To empower them Behind them For you can encourage them to Speak up For the rights they should have gotten For every woman that haven't got the chance Nor the courage to speak For themselves And for the world Stand up, speak up Every time I talk with my female friend I always hear about the discrimination that they face Because of their gender I always wanted to help them But I never know what my role should be I mean Just because I'm a man Doesn't mean that I condemn this condition When women are victim Everyone suffers I've always wanted to force out Against stigma and discrimination against women But I always thought Who are you? Why will anyone want to hear your voice? However I learned that the idea didn't make any sense Because in the end No one is too small to take an action When my friend initiated a local feminist movement I tried to engage within the community But people would say Nah dude This is not your business I was like wondering How could it not be our business? But even if it's not Then why involving more people in your activism Is considered as wrong? Gender equality is for all Not for a specific group Or a specific race Achieving equality is not a woman's issue It's everyone's No matter how small you think your influence is Go for it Because What is wrong with doing the right thing?